Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Para pecita dunia spiritual Para pecita dunia masri Kali ini kita Reaksi tentang Kotaan konten yang Berbau boib atau hal-hal mistis Dan hal-hal yang tidak masuk akal Jadi Apakah teman-teman semuanya ini sudah Atau masih kah Teman-teman semua ini menonton Kotaan konten yang Berbau goib seperti Para guru-guru ilmu spiritual Seperti Kang Ujangus Tomi, Gus Idris, Mamas Karyo Dan yang lainnya Karena mereka itu masih konsisten Membuat konten Tentang melawan dukun Melawan peran parimanis Melawan Pokoknya hal-hal seperti itu Apakah masih Ada yang menonton Ataukah memang sudah tidak ada Karena Kejadian kasus sebuah musudun ini Yang mana Gus Amusuddin itu kan Katakanlah Guru spiritual gitu kan Kalaupun memang Dia itu kontroversial Dalam hal Dalam hal pengobatan alternatifnya Ataupun kontennya di Youtube Beliau ini Gus Amusuddin ini Berbeda dengan yang lainnya Berbeda dengan Kang Ujangus Tomi Gus Idris, Mamas Karyo Gus Sapaat atau yang lainnya Berbeda Walaupun Walaupun memang Satu aliran gitu ya Tapi perlu diingat ya Pasalnya mereka ini Hanya sebuah Konten di Youtube gitu ya Jadi saya disini akan mengatakan Kalau memang itu benar Katakan benar Kalau memang itu salah Ya kata-kata salah Jangan itu tutupin Walaupun memang Saya suka dengan hal-hal seperti ini ya Jadi Oke teman-teman Konten melawan Konten-konten yang melawan Rukun Di Youtube Atau di media sosial itu Semuanya memang Sebuah hiburan Benar apa yang dikatakan Pusat perah Namun disitu juga Pastinya ada Apa yang namanya Pengobatan alternatif Nah disini Memang kontroversialnya disini adalah Gus Amusuddin ya Yang Pengobatan alternatifnya itu Katakanlah njelaneh Kontroversial Karena waktu dulu itu Beberapa waktu yang lalu Menggunakan Metode Atau Menggunakan Pengobatan alternatifnya itu Menggunakan L-Krisp Tear gitu kan Jadi Makanya disitu Pusat perah Membongkar Yang dipakai Gus Amusuddin Walaupun memang Terserah si Si yang mengobatin itu Mau media apapun Itu bebas Yang penting si pasiennya itu Sembuh Atas jina Allah gitu kan Cuma disini Datanglah Sipu Sulap Merah ini Yang mengatakan Bahwasannya Pengobatan Gus Amusuddin ini Ya Katakanlah Membodohi Karena ya Menggunakan Kerismainan Yang bisa menggunakan Tear Yang pada akhirnya Kontroversial Sekarang ini Ada berkahnya juga Kalau menurut saya Ya berkahnya itu Kalau tidak Dipisahkan Dengan adanya Kasus Gus Amusuddin Yang Sekarang Menjadikan dia itu Tersangka Konten tukar Istri ya Tukar pasangan ya Dan tidak akan ada Selesainya gitu Kalau menurut saya Tidak akan pernah Mereka ini ada Berbaiknya Tidak akan pernah Selesai Terselesaikan masalah Antara Gus Amusuddin Ini kalau Salah satunya itu Tidak ada yang Misahkan Nah sekarang Dipisahkan dengan adanya Gus Amusuddin Sebagai tersangka Kalaupun Walaupun memang Ini Para pendukung Atau para fansnya Mengatakan Gus Amusuddin ini Tidak terbukti Bersalah Gitu kan Nah Dan disini Pastinya nih ya Sampai sekarang Orang-orang yang Suka dengan Konten-konten Hal tersebut Konten-konten Misteri Konten-konten Dunia spiritual Seperti ini Pastinya Orang-orang Fan-fannya ini Masih Mendukung Atau Dan juga Masih Menantikan kehadiran Gus Amusuddin Nanti suatu saat Ketika sudah Dibahas Nah Dan sekarang Mungkin Para fansnya Gus Amusuddin ini Beralih ke Kontennya Kangguja Gustomi Maskar Yagus Idis Gus Amsun Atau konten-konten Hal serupa Hal yang serupa Dengan konten Gus Amusuddin Memang betul ya Apa yang dibilang Teman-teman Yang lainnya Tidak ada Gus Amusuddin Dunia spiritual ini Tidak rame Karena memang Adanya Gus Amusuddin ini Menolak kontroversial Dan Ada lucunya juga Gitu kan Yang pada akhirnya Mungkin Kesalahan timnya Yang membuat Gus Amusuddin Harus Menjadi Tersangka Atas kontennya Yang tidak Hati-hati Jadi Dengan dipisahkannya Gus Amusuddin Dengan pusat Pernah ini Membawa berkah Bagi dirinya Dan Menjadikan pelajaran Bagi kita semua Bahwasannya Cintailah Sewajarnya saja Jadi Akhirnya ya Pak Jadi Sekarang ini ya Pendukung mungkin Sebagian Ada yang kecewa Dengan Gus Amusuddin Ada juga yang Masih tetap Setia Sampai Pada akhirnya Nanti dibebaskan Dan Barangkali Gus Amusuddin akan Klarifikasi Atau Bahkan mungkin Bagi siap Untuk melakukan Pembuktian kembali Dengan pusat merah Gitu kan Karena Setiap kali Busat merah Ingin melantang Melakukan Pembuktian Tidak Pernah Bertemu Jadi Di antara mereka itu Tidak pernah Selalu ada aja Halangan Atau Alasan yang Membuat mereka Tidak bisa Melakukan Pembuktian Jadi Di dulu Disini saya Mengatakan Seperti apa yang Sebelumnya saya bilang Jika itu memang benar Katakan benar Jika memang itu Salah ya Tengah secara ya Jadi konten Melawan dukun Konten Melawan Pereman-pereman Di Youtube Baik itu bisa Musuddin 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 Itu memang Kebuah hiburan Untuk menghibur Kalaupun memang Dukun asli itu ada Tapi Tidak mungkin Bisa di prototongan Dengan Bisa di prototongan dengan Mudah seperti itu Gitu Oke teman-teman Nah jadi Barangkali Teman-teman Ada yang Lebih tahu Lebih Paham Dengan Dunia misteri Ini Bisa Kasih Masukan Yang lainnya Seperti pengobatan Menggunakan Contoh Menggunakan Cincin itu Asli Misalkan ya Karena ada Kodamnya Misalkan ya Teman-teman bisa Berpendapat Cuma disini saya Harus bilang Bahwasannya Hati dia bisa Bahwasannya Kodam-kodam ini Itu apa yang Mibilang bersalah Barang hanya Sebuah hiburan Tetapi Tidak semuanya Ada hiburan Artinya Seperti pengobatan Alternatif Bisa saja itu Memang Benar Tidak Tidak menipu Gitu Istilahnya Tidak membodohi Masyarakat Karena di Tempat-tempat lain itu Banyak Masih banyak Pengobatan alternatif Yang Dinyatakan Pengobatan yang Termasuk akal Atau Hal-hal yang goib Namun Si pasien sembuh Sebenarnya Pasien yang diharapkan Pasien ini Bukan Dari cara Dia mengobati Tapi hasil akhir Kesembuhan Selama itu Tidak Tidak Menentang Ajaran Islam Gitu Dan Ya jadi Ya Mungkin ini Sudah jalannya Bagi Para konten Kreator Yang Membuat konten Hal-hal Boi Hal-hal misteri Pelajaran Bagi yang lainnya Atas Kasus Gus Amusuddin Dan Akhirnya Seperti ini Yang disebut juga Bisa dikatakan Pusulok Merah Yang memenangkan Antara perseturan Gus Amusuddin Namun Yang ngebebetnya lagi Itu Para pendukung Teman-teman Semua Fansnya Gus Amusuddin Masih Ketia Menunggu Gus Amusuddin Sampai Keluarnya Nanti Masa Dipinjarannya Gus Amusuddin Itu yang membuat Saya salut Terhadap Fans Gus Amusuddin Kalian semua Khususnya yang Mendukung Gus Amusuddin Fans Seperti Gus Amusuddin Loholam Kebenaran itu Memang Susah untuk Dicari Namun Di sisi lain Teman-teman Mau percaya Itu Hak teman-teman Yang tidak percaya Juga itu Jadi bisa Dipaksakan Itulah barangkali Yang Bisa saya Katakan Karena Ingin sekali Bilang bahwasannya Memang Sebuah konten Sebuah konten Masih banyak Yang Harus Direaksi Tentang Dunia-dunia Seperti Hal misteri Yang lainnya Masih banyak Cuma kita Jedak dulu Karena Harus Melakukan Reset Atau Melakukan Cara Untuk Memangkutikan Kalau itu Benar Benar Kalau itu Memang Salah Harus Dikatakan Salah Demikian ya Saudara Teman-teman Sahabat semuanya Mudah-mudahan Kita Selalu Diberikan Kesehatan Mencari Kebenaran Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati